Pedang menaga kemalajilip 16. Tapi, Suhu, berjanjilah dulu bahwa Suhu tidak akan mencelakainya, anak bandel. Apakah kau kira aku sudah gila, mencelakai murid sendiri tapi melihat sinar mata muridnya, dia mengangguk-angguk. Baiklah, baiklah, aku berjanji, Lian Hang merasa lega. Ia mengenal baik gurunya yang juga seperti kakeknya sendiri itu. Santok memang seorang tokoh atau datuk sesat yang memiliki watak aneh dan tergolong ganas dan buas, tidak mengenal arti perikemanusiaan atau sopan santun, tidak peduli akan segala tatakir atau kesusilaan. Akan tetapi, di balik itu semua terdapat suatu watak yang gagah perkasa atau menghargai kegagahan dan sekali gurunya itu berjanji, dia tidak akan mau melanggar janjinya sendiri seperti sikap seorang yang menjunjung tinggi kegagahan. Maka, setelah memperoleh janji suhunya, ia lalu memberi hormat kepada semua orang dan pergi dari situ dengan ilmu lari cepatnya yang membuat bangga santok dan membuat kagum semua orang. Sian Chai, muridmu itu memang hebat, santok, kata Siao Bin Hood, teringat akan pertemuannya pertama dengan Lian Hang yang menyerang dan memukul kepalanya. Ha, 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 berkat kebaikan budimu ia memperoleh kemajuan, hwasyo tua, jawab santok. Akan tetapi sekarang aku harus memisahkan diri untuk menjemput anak setan itu, aha, kiranya si jembel gunung mempunyai seorang murid perempuan lagi yang disebut sumoy oleh muridmu tadi. T.E. Tok berkata, santok yang biasanya suka senyum-senyum terus itu kini agak cemberut. Teringat betapa muridnya yang kedua ini seorang gadis bule dan belum bisa apa-apa, sungguh tak dapat dibanggakan sama sekali, hatinya tak senang. Dia tidak menjawab pertanyaan T.E. Tok, melainkan bertanya kepada Siao Bin Hood di mana letaknya kuil yang dimaksudkan. Setelah diberitahu, dia lalu meloncat dan pergi dari situ untuk menjemput Dayana yang ditinggalkan di sebuah kuil tua yang rusak. Sementara itu, Siao Bin Hood dan Cikong melakukan perjalanan menuju ke kuil yang dimaksudkan Siao Bin Hood bersama T.E. Tok dan Ciu Kui Eng. Dua orang kakek itu bercakap-cakap di sepanjang perjalanan dan dua orang muda-mudi itu berjalan di belakang mereka. Karena Cikong dan Kui Eng pernah bertemu, bahkan berkenalan secara mengesankan sekali, mula-mula berkelahi dan Cikong pernah menyelamatkan Kui Eng dari pengeroyokan pasukan pemerintah, maka setelah kini ada kesempatan, keduanya juga bercakap-cakap dengan lirih. Sejak pertemuannya yang pertama dengan Kui Eng, hati Cikong memang telah tertarik. Dia merasa kagum dan suka kepada gadis itu, walaupun gadis itu adalah putri mendiang Ciu Loktai atau Ciuan Gwe yang pernah mencelakakan ayahnya. Dia sama sekali tidak melihat watak jahat dalam diri gadis ini. Sebaliknya malah, biarpun gadis ini menjadi murid seorang datuk sesat seperti T.E. Tok, namun jelas bahwa gadis ini berwatak gagah perkasa, penentang kejahatan dan bahkan bersemangat besar untuk menjadi seorang pahlawan, seorang patriot yang membelat tanah air dan bangsa. Cikong tidak tahu tentang cinta. Dia tidak tahu apakah dia mencinta gadis ini, akan tetapi yang jelas, dia merasa kagum dan suka kepada gadis yang bermata tajam, berwatak keras agak angkuh namun gagah perkasa, galak akan tetapi manis dan kalau tersenyum bukan main manisnya itu. Nona, apa saja yang telah kau alami semenjak pertemuan kita yang pertama dahulu itu tanyanya lirih. Kui yang tersenyum dan mukanya menjadi agak kemarahan. Ia masih teringat betapa dalam keadaan pingsan di keroyok pasukan, ia pernah ditolong pemuda ini yang memondongnya dan membawanya keluar dari kepungan. Dan betapa ia salah sangka, mukanya berterima kasih bahkan menyerang pemuda ini. Kemudian, betapa Cikong sama sekali tidak merasa menyesal atau sakit hati atas perlakuannya yang tidak patut, sebaliknya pemuda itu bahkan membantunya mengangkat jenazah keluarganya untuk dikuburkan dengan sepatutnya walaupun amat sederhana. Perpisahan antara mereka adalah perpisahan dua orang sahabat dan dilubuk hatinya, Kui yang selalu terkenang kepada pemuda itu dengan perasaan hati kagum dan berterima kasih. Aku hanya membantu gerakan orang-orang gagah yang melawan pasukan pemerintah, dan kadang-kadang juga melakukan pembersihan terhadap penjahat-penjahat yang sengaja bersikap semenamene dan merajalela di dusun-dusun dalam keadaan perang yang kacau itu. Ada kalanya kami dengan kawan-kawan menghadang pasukan kulit putih dan mengganggu mereka. Dan kau wah, selama ini aku tidak melibatkan diri dengan perang, tidak berpihak mana-mana sesuai dengan sikap Syao Lim Pai selama ini. Aku hanya menentang kejahatan dan membela mereka yang lemah membutuhkan bantuan saja. Akan tetapi sekarang keadaannya sudah berubah banyak. Agaknya Syao Lim Pai juga melihat bahwa tanah air dan bangsa harus dibela, pernahkah engkau berhasil mencari Giyok Leong Kiam? Tanya pula Kui Eng. Pemuda itu menggeleng kepala. Bertemu dengan yang bernama Kuan Jit itu pun belum pernah. Dan kau Kui Eng tersenyum. Pertanyaan yang dua jukan pemuda ini sama benar dengan yang dilakukannya tadi, singkat namun akrab sekali. Wah, aku hampir celaka di tangan iblis itu. Kuo Anjit itu memang lihai bukan main. Aku pernah bertemu dengan dia dan bahkan kami berkelahi, akan tetapi dia berhasil menawanku dengan obat bius. Aku pasti telah celaka di tangannya kalau saja tidak tertolong oleh adik Lian Hong, murid Santok tadi benar, adik Hong sungguh hebat. Karena pertolongannya maka sampai sekarang aku masih bernafas, tentu saja juga karena pertolonganmu dahulu, dan kalian berhasil mendapatkan Giyok Leong Kiam? Kui Eng tersenyum dan melirik. Kalau sudah kami dapatkan perlu apa sekarang ribut-ribut? Kami hanya mampu mengusir ke Anjit, akan tetapi tidak pernah melihat pedang pusaka itu. Entah kalau adik Lian Hong karena sejak itu, baru tadi kami saling jumpa, dan belum sempat kami bercakap-cakap, tidak begitu leluasa mereka bercakap-cakap karena mereka berdua berjalan di belakang dua orang kakek yang berjalan di depan mereka. Benar seperti yang dikatakan kakek Xiao Bin Hood, tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah kuil yang tersembunyi di dalam hutan kecil di daerah lereng bukit. Kuil itu selain menjadi tempat pertapaan beberapa orang Hwasyo Xiao Lim Si yang suka akan keheningan dan kesunyian, juga melayani beberapa buah dusun di sekitar bukit itu. Hanya ada lima orang Hwasyo di kuil sederhana dan tua itu. Mereka ini terkejut bukan main melihat kedatangan Xiao Bin Hood. Dengan berlutut mereka menyambut dengan segala kehormatan karena kepala Hwasyo itu masih terhitung cucu murid Xiao Bin Hood. Haha, Pincheng hanya akan merepotkan kalian, kata Xiao Bin Hood. Karena kami dan kawan-kawan dikejar-kejar pasukan, kami akan beristirahat di sini dan Pincheng ingin meminjam sebuah ruangan untuk bercakap-cakap dengan beberapa orang sahabat. Tentu saja Teocu terima dengan senang hati dan merasa mendapat kehormatan yang takkan Teocu lupakan selama hidup kata para Hwasyo itu dan memasuki kuil dan membawa mereka ke ruangan belakang yang luas, bersih dan berhawa jernih karena menghadapi kebun terbuka. Mereka lalu duduk, menerima hidangan air minum dan makanan sederhana, bercakap-cakap sambil menanti kedatangan Santok. Hati Santok masih merasa tak senang dan mendongkol ketika tiba di kuil tua di mana dia dan Lian Hang meninggalkan Dayana. Kalau menurut kata hatinya, ingin dia meninggalkan gadis bulai itu atau bahkan kalau perlu membunuhnya agar tidak merepotkannya lagi. Dia mempunyai murid seorang gadis kulit putih berambut kuning emas bermata biru. Huh! Seperti setan. Apalagi kalau diingat betapa orang-orang kulit putih telah mendatangkan malapetaka di negerinya. Sepatutnya dia membunuhi semua orang kulit putih. Racun madat mereka sebarkan di antara rakyat, ditukar dengan kekayaan rakyat. Mereka itu berpesta pora di atas mayat-mayat rakyat karena kalau dilanjutkan penyebaran madat yang dijual mahal itu, akhirnya orang-orang kulit putih yang menjadi kaya raya sedangkan rakyat menjadi miskin habis-habisan dan selain miskin juga tubuh mereka menjadi rusak. Ketika dia menyelingap ke dalam kuil, dia melihat Dayana sedang duduk bersila dan tekun bersama di Huh! Gadis bulai itu telah mendapat latihan-latihan permulaan dalam ilmu siulian dari Lian Hong. Memang muridnya itu mengajarkan siulian, sama di, hanya untuk mengajar gadis bulai itu menjaga keselamatan badannya dan menenangkan batinnya. Melihat betapa seorang diri di kuil tua itu, yang amat sungi, Dayana, tekun melatih diri, berkuranglah rasa tidak suka di hati Santok. Bagaimanapun juga, gadis bulai ini memang benar. Memiliki semangat besar dan tekun belajar. Orang dengan kemauan dan semangat sebesar ini dapat diharapkan akan memperoleh kemajuan pesat. Santok memberatkan langkah kakinya sehingga terdengar suara keras dan lantai kuil itu pun tergetar. Dayana, terkejut, membuka matanya dan begitu dilihatnya kakek yang menjadi gurunya itu telah berada di situ, ia cepat bangkit dengan muka cerah. Sepasang matanya yang biru itu memandang dengan berseri-seri. Oh, kiranya suhu yang datang? Mana suci, kakak seperguruan, Lian Hang kembali perasaan tidak suka menyelinap di hati kakek itu. Matanya begitu biru, seperti mata iblis dalam dongeng, rambutnya seperti benang emas. Sungguh menyeramkan dan menjijikan. Dan menyebut dia suhu begitu mesra, juga menyebut Hang Hang suci. Menyebalkan. Akan tetapi dia segera teringat akan janji-janjinya kepada gadis bulai ini untuk mengambilnya sebagai murid, juga janjinya kepada Lian Hang tadi bahwa tidak akan mencelakai Dayana. Kakek itu menarik napas panjang, tidak segera menjawab pertanyaan Dayana. Mari kau ikut bersamaku, Dayana. Hang Hang sedang melaksanakan tugas, tanpa banyak cakap lagi dia lalu melangkah keluar dari kuil itu. Dayana cepat mengejarnya dan kakek itu berjalan cepat sekali sehingga Dayana terpaksa harus berlari-larian untuk dapat mengimbangi kecepatannya. Karena tidak pernah berlatih lari terus-terusan seperti itu, maka tak lama kemudian Dayana sudah terengah-engah berlari di samping santok yang masih berjalan senaknya. Dia tidak peduli melihat gadis itu sudah terengah-engah dan melangkah terus dengan langkah-langkah lebar. Dayana hampir tidak kuat lagi, akan tetapi gadis ini memiliki keangkuhan dan kekerasan hati, sama sekali tidak ingin memperlihatkan kelemahannya, apalagi di depan gurunya. Ketika kedua kakinya tersandung batu, membuat ia terhuyung, hampir ia tidak kuat karena napasnya semakin memburu. Akan tetapi ia lalu teringat akan cerita Lian Hang bahwa belajar silat tidaklah mudah, harus berani menghadapi segala macam kesukaran dan bahkan guru mereka, seperti guru-guru lain yang mengajarkan ilmu silat, seringkali mengujai murid-muridnya. Wah, ini tentu merupakan ujian dari gurunya, pikir Dayana. Karena itu, sampai bagaimanapun juga, ia sama sekali tidak boleh memperlihatkan kelemahannya. Pikiran ini, secara aneh sekali, mendatangkan semangat dan juga kekuatan sehingga kalau tadi napasnya sudah hampir putus kini ia merasa kuat lagi dan berjalan setengah berlari dengan penuh semangat. Kakinya merasa ringan, dan napasnya tidak memburu lagi seperti tadi. Santok melihat perubahan itu dan dia merasa heran, akan tetapi juga kagum. Tadi dia tentu saja melihat betapa gadis itu sudah hampir tidak kuat dan dia merasa girang sekali dapat menyiksanya. Dia ingin melihat gadis itu roboh tidak kuat agar dapat dia memarahi dan mengejek, agar ia tidak tahan dan tidak suka menjadi muridnya. Akan tetapi napas yang hampir putus itu kini tersambung kembali dan semangat yang hampir runtuh itu bangkit kembali. Mau tidak mau dia merasa kagum juga dan mengerti bahwa gadis ini memang memiliki tekat yang amat besar. Akhirnya tibalah mereka di kuil siau limsi itu. Dua orang huasyo penghuni kuil itu yang menyambut di luar, terbelalak keheranan melihat betapa tamu yang berpakaian tambal-tambalan itu datang bersama seorang gadis bule yang rambutnya kuning emas dan matanya biru. Biarpun gadis itu mengenakan pakaian petani dan gerak-geriknya seperti seorang gadis peribumi, namun jelaslah bahwa gadis itu seorang gadis kulit putih. Memang ada orang bule di negeri ini, akan tetapi biarpun orang bule itu memiliki kulit putih dan bulu yang keputih-putihan pula, Namun rambutnya tidak kuning emas dan matanya tidak biru seperti itu akan tetapi karena mereka berdua sudah menerima tugas untuk menyambut tamu-tamunya, Mereka memberi hormat dan mempersilahkan Santok dan Dayana untuk langsung saja masuk ke ruangan belakang kuil di mana tamu-tamu terdahulu sudah berkumpul. Dengan langkah lebar Santok memasuki ruangan itu, meninggalkan Dayana di belakangnya. Dengan gembira dia melihat bahwa Syao Bin Hud dan T.E. Tok sudah duduk bersilah di atas lantai beralaskan bantal-bantal untuk Syao Lian, Dan juga murid Ho Syao itu bersama murid T.E. Tok berada di situ. Mereka berempat menyambut kedatangannya dengan pandang macu gembira akan tetapi macu mereka terbelalak ketika melihat munculnya Dayana di belakang Santok. Jadi murid kedua dari Santok adalah seorang gadis kulit putih? Hampir mereka tak percaya. Santok tentu saja merasakan keheranan dan kekagetan semua orang itu dan untuk mengurangi rasa tak enak di hatinya itu dia pun cepat-cepat menghampiri mereka, berlutut dan hendak duduk bersilah seperti yang lain. Kau! Kau! Penolongku yang budiman itu tanda seru tiba-tiba Dayana berseru dengan suara gembira bukan main dan selagi semua orang masih bengong memandang kepadanya, Gadis ini lalu berlari menghampiri Cikong. Pemuda ini pun masih terheran-heran melihat Dayana datang bersama Santok dan tadinya dia tidak ingat siapa adanya gadis bule itu. Akan tetapi begitu Dayana berteriak kepadanya, dia teringat bahwa itu adalah gadis yang pernah ditolongnya ketika diculik oleh tukang-tukang pukul dari kanton yang hendak memaksa gadis itu pulang ke kota. Ah, aku gerang sekali bertemu denganmu di sini dan aku berterima kasih sekali Dayana, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Cikong dan kap-kap dia telah mencium kedua pipi Cikong. Tentu saja peristiwa ini membuat semua orang menjadi bengong. Cikong sendiri tak mampu mengelak karena selain dia sama sekali tidak mengira akan dicium begitu saja oleh gadis bule itu di depan orang banyak, juga dia terlalu kaget, malu dan bingung sehingga ketika dicium kedua pipinya, dia hanya terbelalak saja. Cikong hampir menjerit dan menggunakan jari tangan menutupi mulut untuk menahan jeritnya. Tentu saja gadis ini pun merasa kaget setengah mati dan sukar mengatakan perasaan apa yang memenuhi hatinya saat itu. Perbuatan seorang wanita mencium pria begitu saja di depan banyak orang, baginya merupakan suatu perbuatan yang amat tidak patut dan tidak tahu malu. Akan tetapi ia pun melihat kewajaran dari sikap gadis bule itu, seolah-olah ia tidak pernah melakukan suatu kesalahan dan sikapnya benar-benar sikap seorang yang merasa amat kelembira bertemu dengan orang yang agaknya selalu dibuat kenangan. Siau Bin Hud hanya tersenyum lebar melihat adegan itu, walaupun alisnya yang putih panjang itu agak berkerut. Sebagai seorang yang sudah memiliki pengalaman luas dan batin yang kokoh kuat, Siau Bin Hud tidak heran melihat adegan itu dan dia tahu bahwa gadis itu menyatakan kegembiraan dan terima kasihnya secara langsung menurutkan gejolak hatinya, Akan tetapi betapapun juga dia merasa betapa perbuatan gadis ini tentu mengguncangkan perasaan semua orang yang hadir di situ, terutama sekali membuat muridnya, Cikong, berada dalam keadaan yang serba salah. Hwesyo yang menjadi ketua kuil itu, yang tadi bangkit berdiri menyambut tamu barunya, berdiri bengong dan tak dapat bergerak seperti telah berubah menjadi arca. Juga T.E. Tok mengerutkan alisnya dan melirik dengan perasaan tidak senang berbayang di wajahnya. T.E. Tok diam-diam mengharapkan untuk dapat menjodohkan muridnya dengan pemuda didikan Siau Bin Hud itu, maka kini melihat pemuda itu diciumi oleh seorang gadis bule di depan umum, sungguh membuat hatinya merasa tidak nyaman. Yang paling terkejut setengah mati adalah Santok. Ya ampul untan dasarul demikian dia mengeluh dan memandang dahinya sendiri, matanya terbelalak, mulutnya melongor dan dia merasa malu dan marah bukan main. Rasa tidak sukanya kepada Dayana semakin menebal. Sungguh sialan, pikirnya. Perempuan bule ini benar-benar membuat malu saja dengan ulahnya yang ganjil dan tidak sopan, amat memalukan daya yang menjadi gurunya, yang membawa masuk ke kudil ini. Padahal, diam-diam seperti halnya T.E. Tok, Santok ini juga mempunyai keinginan untuk menjodohkan muridnya, Lian Hong, dengan Cikong yang dikaguminya. Bukankah pernah dah menyalurkan Sinkang membantu pemuda ini di waktu masih kecil seperti halnya Sio Bin Hood membantu Sio Lian Hong? Bukankah perbuatan dan sikap mereka berdua sebagai orang-orang tua, yang dilakukan tanpa sengaja, seperti sudah memberi tanda ikatan jodoh, antara dua orang anak itu? Anak gila! Apa yang kau lakukan ini Santok membentak keras dan kalau saja di situ tidak hadir orang-orang sakti yang dikaguminya, mungkin dia sudah turun tangan memukul mati gadis kulit putih itu. Jayana seperti baru sadar dan ketika ia menengok, ia melihat betapa semua orang memandang kepadanya dengan aneh. Baru teringatlah ia bahwa perbuatannya yang spontan tadi merupakan perbuatan yang ganjil dan asing bagi mereka ini, mungkin dianggap tidak sopan, maka mukanya tiba-tiba menjadi merah sekali. Suhu, pendekar ini pernah menyelamatkan aku dari tangan anggauta pasukan Hui Hou Waktin yang dipimpin oleh Koan Jit. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih karena dia sudah cepat melarikan diri. Kini, berjumpa dengan penolongku di tempat ini, hal yang sama sekali tidak kuduga-duga, aku menjadi gembira sekali dan ingin menyampaikan rasa terima kasihku kepadanya, benarkah itu? Orang muda Santok bertanya sambil memandang kepada Cikong. Pemuda itu masih bengong. Dapat dibayangkan betapa bingungnya rasa hati pemuda ini. Dia diciumi begitu saja, di depan orang banyak, terutama di depan Kui Eng. Bagaimana Kui Eng akan menanggapi adegan yang memalukan tadi? Selaka, dia sampai tidak berani mengangkat muka bertebu pandang dengan Kui Eng. Dia merasa malu sekali. Mendengar pertanyaan Santok, Cikong mengangguk. Benar, locian pual, lalu dia menoleh ke arah Dayana dan menegur halus, Nona, perbuatanmu tadi tidak sepatutnya. Sungguh tidak sopan melakukan perbuatan terima kasih seperti itu, di depan orang banyak pula, Dayana sudah menyesali perbuatannya tadi. Maafkan aku, maafkan. Sungguh aku melakukannya tanpa kusadari, saking gembiranya rasa hatiku. Sejak engkau menolongku lalu pergi begitu saja, aku merasa menyesal bukan main. Kini, tanpa kuduga-duga, aku berjumpa denganmu di sini, maka aku terdorong oleh luapan hati yang gembira. Maafkan. Ketika ia melihat bahwa semua orang masih kelihatan bingung dan kacau, ia melanjutkan kata-katanya dengan cepat, Maaf, sungguh bukan maksud saya untuk bersikap tidak sopan. Sekarang saya teringat bahwa perbuatanku tadi dapat dianggap tidak sopan, akan tetapi, sesungguhnya bukan demikian maksudku. Saya, saya berterima kasih, bersyukur sekali telah dapat bertemu dengan pendekar yang selama ini selalu ku kenang dengan hati penuh penyesalan karena belum sempat saya mengucapkan terima kasih. Cuman, eh, tadi itu merupakan pernyataan terima kasih dan kegembiraan, bukan, bukan tidak sopan, ah, saya harap Anda sekalian dapat memaklumi, melihat sikap gadis bulai ini yang demikian penuh penyesalan dan wajar, dan mendengar betapa gadis asing itu dapat bicara dengan gaya yang demikian lancar, sopan dan sejujurnya, di dalam hati semua orang kecuali santok, telah timbul perasaan simpati dan mereka mau memaafkan. Bahkan kui yang lalu tersenyum ramah. Sobat, engkau cantik sekali dan jujur. Siapakah namamu kui yang menegur dengan ramah? Dayana memandang kepada gadis itu dan ia pun kagum. Seorang gadis yang manis, dan kelihatan begitu gagah. Ah, namaku Dayana, dan siapakah engkau, sobat yang manis kui yang tersenyum gembira. Baru bicara sedikit saja, ia sudah mulai suka kepada gadis bulai ini, gadis dari bangsa yang dianggap musuhnya. Namaku Ciu kui yang, kui yang, apakah engkau juga gagah perkasa dan lihai seperti Suci Lian Hang kui yang tertawa. Ah, mana aku bisa dibandingkan dengan adik Lian Hang yang lihai tiba-tiba T.E. Tok mengeluarkan suara ketawa nyaring. Ha, ha, jembel gunung, inikah muridmu itu? Hem, benar hebat kau, memilih murid dari bangsa kulit putih yang justru sedang kita tentang santok menjadi serba salah, tidak mampu menjawab. Akan tetapi Dayana sudah menghadapi T.E. Tok dengan sinar matu bernyala penuh kemarahan. Kakek tua, kuharap engkau sopan sedikit dan tidak menghina guruku. Apa kesalahan guruku kepadamu? Maka engkau berani memaki dan menghinanya kui yang khawatir kalau-kalau gurunya marah dan turun tangan terhadap gadis asing ini, maka ia pun mendahului dan menghampiri Dayana. Dayana, engkau adalah seorang gadis kulit putih. Engkau tahu bahwa bangsamu sedang dimusuri oleh bangsa kami. Bagaimana engkau kini mendekati orang-orang seperti kami, bahkan menjadi murid santok, seorang di antara kami yang memusuri bangsamu. Pertanyaan yang dilontarkan kui yang ini mewakili suara hati semua orang, bahkan juga suara hati santok, maka mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian sambil memandang wajah gadis bule itu. Dayana menarik napas panjang, lalu menatap wajah kui yang, bahkan melepas pandang matanya ke sekeliling sebelum menjawab dengan suara tegas dan jelas. Tidak salah, sobat, aku adalah seorang gadis kulit putih, berkebangsaan Inggris. Juga tidak salah bahwa bangsaku telah melakukan hal yang amat jahat terhadap bangsa kalian dan tidak mengherankan kalau bangsaku dimusuhi di sini. Akan tetapi, justeru karena itulah aku tidak mau kembali kepada bangsaku. Setelah aku bertemu dengan Suci Lian Hong, dan aku merasakan kehidupan di dusun-dusun, Aku melihat betapa bangsaku telah berbuat jahat demi mencari keuntungan. Aku merasa malu dan aku ingin sekedarnya menebus keburukan mereka dengan bersaudara dengan rakyat, mempelajari kesenian rakyat, kebudayaannya, dan kemudian, siapa tahu, dengan kepandayan yang dapatku pelajari di sini, aku akan dapat menentang dan mengingatkan kesalahan bangsaku, Omi Tohut, cita-cita ini amat luhur. Akan tetapi, Nona, bagaimana kalau kelak mereka tidak mendengarkan peringatan yang kau berikan Dayana memandang Hwesyo tua itu dan diam-diam ia merasa tunduk. Hwesyo ini memiliki pandang matu yang demikian mencorong tapi lembut dan penuh pengertian mendalam seolah-olah di dunia ini tidak ada rahasia apa-apa lagi baginya. Loh Suhu, katanya penuh hormat. Kalau sampai mereka tidak mau menerima peringatan yang akan saya berikan kelak, maka saya akan menggunakan segala kepandayan yang ada pada saya untuk menentang perbuatan mereka yang jahat. Demi untuk membela kebenaran dan keadilan, saya rela mati di tangan bangsaku sendiri karena menentang mereka, Sian Chai, gadis ini biarpun berkulit putih namun semangatnya besar dan berjiwa pendekar. Engkau beruntung sekali mendapatkannya sebagai murid, Santok, akan tetapi hati Santok tidak merasa gembira oleh ucapan Siaw Bin Hud ini, bahkan dia lalu berkata kepada Dayana, kau keluarlah dulu, aku mau bicara dengan mereka mengenai urusan penting. Tentu saja wajah Dayana berubah agak pucat. Ia sudah mendengar dari Lian Hong bahwa kakek yang menjadi gurunya ini seorang yang aneh, kadang-kadang jahat dan kejam sekali walaupun memiliki kesaktian. Akan tetapi tak disangkanya gurunya akan tega memperlakukannya seperti ini, mengusirnya dari depan banyak orang secara merendahkan sekali. Akan tetapi ia teringat akan pesan Lian Hong agar mentaati semua perintah suhunya, maka ia pun mengangguk dan mengundurkan diri, keluar dari ruangan belakang itu menuju ke kebun. Melihat ini, Siaw Bin Hud merasa tidak enak. Cikong, temanilah gadis itu. Sebagai seorang tamu sudah sepantasnya ia kita sambut dengan baik, tentu saja Cikong merasa tidak enak sekali. Sebetulnya, hatinya tidak keberatan untuk menemani seorang seperti Dayana yang walaupun seorang gadis kulit putih namun harus diakuinya amat cantik, walaupun kecantikannya itu asing baginya. Namun, dia sedang berada di antara tokoh-tokoh besar, bahkan terutama sekali di situ ada Kui Eng. Dia akan merasa lebih senang menemani Kui Eng daripada gadis asing ini. Kui Eng, engkau pun pergilah menemani mereka. Kami orang-orang tua mau bicara, tiba-tiba T.E. Tok berkata. Ucapan ini menggirangkan hati Kui Eng yang segera bangkit dan turun ke kebun itu, akan tetapi juga menggirangkan hati Cikong karena dengan adanya Kui Eng, tidak perlu lagi dia merasa kaku dan malu-malu harus menemani Dayana daripada kalau dia berdua saja dengan gadis bule itu. Setelah tiga orang muda itu memasuki kebun dan tak nampak lagi dari ruangan itu, Sam Tok yang ingin segera menyampaikan keinginan hatinya lalu berkata, Siaw Bin Hud, aku akan menyampaikan suatu rahasia. Kebetulan sekali T.E. Tok di sini, biarlah dia menjadi saksi, Siaw Bin Hud dapat menduga bahwa tentu kakek berpakaian tambal-tambalan itu hendak menyampaikan hal yang amat penting sekali. Akan tetapi dia bersikap tenang saja dan berkata, Omi Tohut, Pin Cheng siap mendengarkan, Santok, tadinya, rahasia ini akanku simpan sampai mati, karena memang aku ingin mengalihkan perhatian seluruh tokoh-tokoh agar tidak mengetahui rahasiaku ini. Akan tetapi setelah kita mengadakan pertemuan di tempat Pesta Hetok, pendirianku berubah. Aku hendak bicara tentang rahasia Gio Kliong yang mendengar ini, Siaw Bin Hud yang biasanya tenang itu pun kini mengangkat muka memandang penuh perhatian. Apalagi T.E. Tok. Dia memandang rekannya dengan sinar macu mencorong dan penuh curiga. Jembel gunung. Jangan katakan bahwa engka sudah merampas Gio Kliong Kiam dari tangan murid pertama Tiantok yang murtad itu Santok mengangguk-angguk. Terus terang saja, memang aku belum berhasil menemukan Gio Kliong Kiam, akan tetapi dapat dikatakan bahwa Gio Kliong Kiam sudah berada di tanganku. Akan tetapi sebelum aku melanjutkan ceritaku yang akan membuka rahasia Gio Kliong Kiam, aku ingin minta pendapat kalian lebih dulu, pendapat bagaimana tanya Siaw Bin Hud. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang akan mampu menemukan harta karun itu dan menyerahkannya untuk keperluan perjuangan menumbangkan pemerintah penjajah dan menentang bangsa kulit putih? Apakah dia untuknya Santok, apakah kau masih pura-pura lagi? Bukankah kau sendiri yang mengajukan usul bahwa dia yang berhasil itu akan memperoleh pedang pusaka Gio Kliong Kiam, dan selanjutnya dianggap sebagai pahlawan dan jagoan nomor satu di dunia Tiantok menenggur? Itu benar, dan hal itu sudah menjadi persetujuan bersama, sambung Siaw Bin Hud. Aku tidak akan menyangkal persetujuan itu, Siaw Bin Hud, akan tetapi aku ingin menambahkan sedikit, yaitu bahwa apabila aku yang berhasil menemukan harta karun itu, mengingat bahwa muridku Siaw Lian Hang yang banyak berjasa dalam hal itu, aku ingin agar Rengka suka menyetujui Hang Hang menjadi jodoh muridmu, Tan Cikong, mendengar ini, Tiantok terkejut dan cepat mencelak. Ah, itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Gio Kliong Kiam. Santok, baru saja aku hendak minta kepada Siaw Bin Hud agar muridnya itu dijodohkan dengan muridku Ciu Kui Eng. Karena Engka sudah menyatakan lebih dulu, biarlah aku pun mengajukan pinangan dan kita lihat siapa di antara murid-murid kita yang akan diterima menjadi calon istri murid Siaw Bin Hud. Kini Siaw Bin Hud yang merasa terkejut dan dia memandang kepada wajah dua datuk sesat itu dengan hati yang agak cemas. Pinangan orang biasa saja merupakan hal yang wajar dan menerima atau menolaknya merupakan peristiwa biasa yang takkan mendatangkan akibat apapun. Akan tetapi pinangan orang-orang seperti mereka ini, kalau ditolak tentu akan mendatangkan akibat apapun. Akan tetapi pinangan orang-orang seperti mereka ini, kalau ditolak tentu akan mendatangkan akibat buruk dan kini yang mengajukan pinangan sekaligus adalah dua orang. Menerima yang satu tentu akan menolak yang lain dan dia menjadi serba salah. Akan tetapi, Siaw Bin Hud hanya sedetik dua detik saja dicekam kecemasan. Dia sudah tersenyum kembali. Omi Tohut, betapa lucunya kalian ini, ha, 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 kakek tua renta itu pun tertawa bergelak, suara ketawa yang halus dan penuh kegembiraan. Sejenak dua orang datuk sesat itu saling pandang dengan sikap bermusuhan, akan tetapi mendengar suara ketawa itu, Santok berkata, Siaw Bin Hud, apa engkau merasa terlalu tinggi bagi orang macam aku? Engkau berani memandang rendah kepadaku, dan muridku tidak pantas menjadi jodoh. Murid Siaw Lim Pai T.E. Tok juga menegur. Dua orang datuk sesat itu nampak penasaran sekali dan Siaw Bin Hud menarik napas panjang, akan tetapi masih tersenyum lebar. Baru bayangan bahwa pinangan itu ditolak saja sudah membuat kedua orang datuk ini nampak penasaran dan marah. Apalagi kalau benar-benar ditolak. Dia tidak takut akan ancaman mereka, akan tetapi dia mengkhawatirkan perpecahan akan terjadi di antara mereka, padahal dalam menghadapi kekalutan tanah air, mereka sudah sepakat untuk bekerja sama. Sian Chai, harap kalian bersabar dan tidak mengambil keputusan dan pendapat tergesa-gesa yang tidak tepat. Siapakah yang menolak dan siapakah yang menerima? Kalian tentu tahu bahwa perjodohan hanya dapat terlaksana kalau ada persetujuan kedua pihak, maksud picheng pihak mereka yang tersangkut. Santok, engkau mengajukan pinangan, apakah engkau telah yakin bahwa muridmu itu mencinta Cikong? Yang ditanya demikian, Santok memandang bingung. Aku tidak tahu, akan tetapi, ia tentu mau, ia harus mau, bagaimana dengan engkau, te-etok, apakah muridmu itu mencinta Cikong wah? Mana aku tahu. Agaknya begitulah. Seharusnya begitu karena muridmu itu seorang pemuda yang baik dan alangkah baiknya kalau kita menjadi besan, Siaw Bin Hud memperlebar senyumnya. Omi Tohud, kalian ini dua orang tua yang berpikiran singkat dan seperti kanak-kanak saja. Bagaimana kalian berani lancang mengajukan pinangan kalau kalian belum tahu apakah murid-murid kalian itu mencinta Cikong muridku, belum tahu apakah murid-murid kalian akan menyetujui? Lancang, sungguh lancang. Bagaimana kalau andai kata pinangan kalian diterima kemudian ternyata bahwa murid-murid kalian itu tidak setuju? Bukankah ini berarti kalian menghina kepada yang dipinang kembali dua orang datuk itu saling pandang dengan bingung? Tidak, aku tidak menghina, dan aku akan memaksa muridku untuk menyetujui kata Santok. Aku pun yakin muridku akan setuju, kalau ia menolak, akanku paksa nah, nah, itulah pikiran kekanak-kanakan, men paksa-paksaan. Santok, Pin Cheng sudah melihat muridmu itu dan agaknya orang seperti ia tidak akan dapat dipaksa, apalagi untuk menikah dengan pria yang tidak dicintanya. Dan sekelebatan saja melihat muridmu, engkau pun akan mengalami kesulitan yang sama, teetok. Anak-anak seperti mereka berdua itu tidak akan mudah ditundukan, apalagi menyangkut kehidupan mereka sendiri, kebahagiaan mereka sendiri, Hwasyo tua, mengenai muridku, itu adalah urusanku sendiri, engkau tidak perlu ikut campur. Yang penting, engkau terima atau tidak pinanganku teriak Santok. Benar, harus diputuskan sekarang siapa di antara kami yang pinangannya diterima, agar tidak membuat kami ragu-ragu dan penasaran, sambung teetok tak mau kalah. Omi Tohut, kalian memang hanya anak-anak kecil belaka. Mana mungkin Pin Cheng dapat mengambil keputusan? Kalau yang kalian pinang itu adalah Pin Cheng, maka tentu saja sekarang pun Pin Cheng dapat mengambil keputusan. Hei, Santok dan teetok, apakah kalian meminang Pin Cheng untuk dijodohkan dengan murid-murid kalian Hwasyo itu berkelakar untuk mendinginkan suasana? Hwasyo tua jangan pecengisan Santok mementak, akan tetapi dari mukanya dapat diketahui bahwa dia pun merasa geli dan kemarahannya sudah banyak berkurang. Siapa sudi punya mantu seperti kau, tua bangka yang sudah tinggal menanti saatnya saja teetok membentak. Siao bin Hu tertawa bergelak. Kemudian dia berkata dengan suara yang serius, Santok, dengarkan baik-baik. Andai kata kedua murid kalian itu setuju dengan pinangan kalian, andai kata mereka itu mencinta Cikong, itu pun belum menjadi syarat bagi Pin Cheng untuk menerima pinangan kalian. Yang dipinang adalah Cikong dan ini sepenuhnya merupakan urusan dan persoalan dia, maka keputusannya adalah di tangannya sendiri. Kalau dia suka menjadi suami seorang di antara murid kalian, Pin Cheng pun setuju saja. Akan tetapi kalau dia tidak suka, siapapun tidak akan dapat memaksanya. Dan Pin Cheng kira kalian akan menjadi guru-guru yang bijaksana kalau bertindak seperti yang Pin Cheng lakukan, dua orang datuk sesat itu kembali saling pandang dan agaknya mereka dapat melihat kebenaran kata-kata pendekta itu. Mereka kini pun merasa ngeri kalau membayangkan watak murid mereka masing-masing yang keras hati. Memang seharusnya bertanya dulu kepada anak-anak itu. Baiklah, aku tunda dulu pinangan itu dan akan kurundingkan dulu dengan muridku. Asal engkau tahu saja isi hatiku yang ingin berbesan denganmu, kata Santok. Santok, kini engkau harus menceritakan apa rahasia tentang Giyok Liyong Kiam yang kau ketahui itu, T.E. Tok mendersak. Santok memandang kepada rekannya yang bertubuh pendek kecil berkepala botak hampir gundul itu dan dia tertawa. Hehehe, engkau ini hwasyo bukan tosupun bukan, pendeta setengah matang, cerewet seperti perempuan bawel saja, tidak mau kalah dalam segala hal. Kau mau tahu tentang Giyok Liyong Kiam yang diperebutkan itu? Haha, Giyok Liyong Kiam yang diperebutkan itu, yang tadinya dirampas oleh T.E. Tok dengan menggunakan nama S.Y.O. Binhut, kemudian dicuri kembali oleh Keanjit, pedang itu adalah pedang Giyok Liyong Kiam yang palsu, palsu tanda tanya T.E. Tok berteriak, sedangkan S.Y.O. Binhut juga memandang tajam kepada Santok. Tentu saja berita ini merupakan berita yang amat penting sekali. Namanya telah dihebohkan karena pedang pusaka itu, bahkan dia telah mempergunakan waktu bertahun-tahun untuk mencari perampas Giyok Liyong Kiam yang mempergunakan namanya. Bukan itu saja, seluruh tokoh Kau berebutan dan terjadi perkelahian-perkelahian, korban-korban nyawa, dan semua itu untuk memperebutkan sebuah benda palsu. Ya, palsu, Giyok Liyong Kiam di tangan Keanjit itu adalah pedang yang palsu, haha Santok tertawa-tawa dengan gembira sekali. Aku tidak percaya T.E. Tok membentak, mukanya merah karena dia mengira rekannya itu mempermainkannya. Ha, 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 kalau tidak percaya, pergilah kau mencari Keanjit untuk memperebutkan pedang palsu dengan dia. Ha, ha, memang orang seperti engkau ini lebih patut kalau memperebutkan sebuah benda palsu daripada mempercaya seorang seperti aku Omitohut, bin Cheng percaya ceritamu itu, Santok, kata Siao Bin Hud dan suaranya terdengar mengandung kekecewaan. Kalau dia bersusah payah selama bertahun-tahun dan namanya dihebohkan hanya untuk urusan pedang palsu, itu bukan merupakan hal yang mengecilkan hatinya sekarang ini. Akan tetapi yang mendatangkan kecewa adalah kenyataan bahwa kalau pedang itu palsu, berarti harta karun itu pun tidak akan bisa ditemukan. Mendengar ucapan tokoh Siao Lin Pai itu yang mempercaya cerita Santok, T.E. Tok menjadi ragu-ragu dan dia pun kini memandang kepada Santok dengan penuh harapan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Ho Sio Tua, engkau memang belum pikun dan dapat berpikir secara bijaksana sekali. Aku memang tidak berbohong, Sian Cai, kalau begitu, musnahlah cita-cita kita bersama untuk mencari harta karun agar dapat dipergunakan membiayai perjuangan rakyat. Ha, 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 jangan khawatir, Siao Bin Hood. Akulah yang akan menemukan harta karun itu. Secara kebetulan aku mendapatkan keterangan tentang palsunya Giyok Riong Kiam di tangan keanjit itu dan bukan hanya itu yang ku ketahui. Aku pun mengetahui rahasia bagaimana untuk dapat menemukan harta karun itu, kau membual teriak T.E. Tok. Kalau benar demikian, apa maksudmu menceritakan kepada kami tentang kepalsuan Giyok Riong Kiam? Tentu saja T.E. Tok merasa curiga karena biasanya, orang-orang seperti mereka, apalagi empat racun dunia, selalu mempergunakan siasat dan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain demi keuntungan diri sendiri. Maka, keterangan santok ini tentu tak dapat ditelannya mentah-mentah begitu saja. Ha, 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 dasar tolol tetap tolol. Kalau tidak ada sebab-sebabnya, apakah kau kira aku begitu bodoh untuk menceritakan ini semua kepada orang seperti engkau, T.E. Tok? Sudah ku katakan tadi, rahasia ini tentu saja ku simpan sendiri dan aku bersama muridku akan tertawa gelis sampai perut kaku melihat betapa kalian semua orang kengkau saling berlumba memperebutkan pusaka yang berada di tangan keanjit itu. Tadinya aku memang ingin begitu, melihat kalian seperti anjing-anjing berebutan tulang busuk, sedangkan aku diam akan mengambil dan menikmati harta karun itu. Akan tetapi, setelah pertemuan di Pesta Hetok, pendirianku berubah. Kita adalah rekan-rekan seperjuangan dan persatuan demi tanah air ini membuat aku memaksa diri mengesampingkan kepentingan pribadi. Aku sengaja menceritakan agar kalian tidak membuang-buang waktu memperebutkan pusaka palsu itu. Nah, belum juga engkau mengaturkan terima kasih kepada aku, T.E. Tok terima kasih hidungmu. Engkau masih merahasiakan tempat harta karun dan akan mengambilnya sendiri untuk memiliki Giyok Liong Kiam Tulen dan mendapatkan sebutan pahlawan dan jagoan nomor satu. Akan tetapi, mengenai perjodohan murid-murid kita, aku tidak mau mengalah kalau engkau hendak memaksa Siaw Bin Hud menyerahkan muridnya mendengar nada suara menantang itu, Santok mengerutkan alisnya dan menatap wajah rekannya itu dengan tajam. Kalau tidak mau mengalah, lalu kau mau apa-mau apa T.E. Tok melompat berdiri dan sikapnya menantang sekali. Hayo majulah, kau kira aku takut padamu cacing pita. Aku pun tidak takut Santok juga melompat berdiri. Omi Tohut, kalian ini benar-benar seperti anak kecil, Siaw Bin Hud tahu-tahu sudah berdiri di antara mereka. Harta karun belum ditemuka, perjuangan belum dilakukan, dan kalian sudah ingin saling genjot dan saling bunuh sendiri? Pejuang-pejuang macam apa kalian ini? Selaka, kalau semua pejuang seperti kalian, belum apa-apa kita sudah kehadisan tenaga, dua orang kakek yang sudah saling gelotot itu sadar dan keduanya duduk kembali dengan muka merah. Wah, aku memang pelupa dan pemarah. Dia itu yang membuat darah naik kata Santok. Maaf, Siaw Bin Hud. Menghadapi orang macam dia itu memang bisa bikin orang lupa daratan. Wata dan sikap dua orang datuk sesat ini memang menggelikan, seperti anak-anak saja mereka itu. Akan tetapi, bukankah kita semua ini hanyalah anak-anak yang besar tubuhnya saja? Apa bedanya kita dengan anak-anak? Masih selalu memperebutkan sesuatu, masih cengeng, masih suka berkelahi, masih mengejar-ngejar kesenangan. Kalau orang yang susah menjadi kakek berhadapan dengan anak cucunya, mungkin dia bersikap seperti seorang kakek. Akan tetapi sikap ini sesungguhnya dipaksakan berhubung keadaan, karena malu dan merasa tua. Akan tetapi, kumpulkanlah kakek-kakek itu dengan teman-teman sebayanya, maka akan kembali menjadi anak-anak nakal. Hal ini tentu dirasakan oleh kita semua yang mau melihat diri sendiri dan tidak berpura-pura. Kita ini hanya anak-anak besar tubuhnya. Tubuh kita memang tumbuh menjadi besar, akan tetapi batin kita kadang-kadang bahkan semakin kecil, sarap dengan segala macam kepalsuan dan pamrih-pamrih tersembunyi, sedangkan anak-anak belum mengenal kepalsuan dan pamrih-pamrihnya tidak tersembunyi. Karena merasa bersalah, T.E. Tok lalu memperlihatkan sikap berbaik kembali dengan santok. Memang para datuk sesat itu aneh wataknya. Mudah tersinggung dan mudah marah sampai tega membunuh kawan, akan tetapi juga tidak mendendam dan mudah melupakan perselisihan antara mereka. Hei, santok! Engkau sudah mempunyai seorang murid perempuan yang baik, kenapa engkau mengambil murid perempuan bula itu? Untuk apa punya murid seperti itu, Aih? Kau tidak tahu. Siapa sudi mempunyai murid seperti itu? Akan tetapi ini semua gara-gara ulah muridku Hang Hang. Iyalah yang memaksaku menerima Dayana sebagai murid, dan aku diakali olehnya, kalah janji. Kalau aku tidak mau menjadi guru Dayana, berarti aku menjilat ludah sendiri. Sialan mereka lalu bercakap-cakap dengan Siao Bin Hood, membicarakan keadaan tanah air dan berita-berita yang mereka dengar tentang gerakan para pejuang, tentang kedudukan koanjit yang kuat dan tentang cita-cita mereka untuk menumbangkan kekuasaan penjajah mancu dan menghalau kekuasaan asing kulit putih. Sementara itu, Dayana, Cikong dan Kui Eng berjalan-jalan di kebon yang luas itu. Mereka lalu duduk di ujung kebun, jauh dari kuil, di bawah pohon yang rindang di mana terdapat bangku-bangku bersih yang seolah-olah tersenyum mempersilahkan mereka duduk. Tempat itu memang nyaman sekali. Terdapat rumpun bambu yang gemersik tertiup angin, setiap ujung daun bergerak sendiri-sendiri seperti memiliki kehidupan pribadi, padahal merupakan serumpun, dan semua garis, semua lengkung, semua warna, antara cahaya dan bayangan, membentuk pandangan yang mengandung kesenian bernilai tinggi. Mereka tadi sudah berkenalan sambil berjalan-jalan dan hati Dayana nyerang sekali telah sempat berkenalan dengan penolongnya dan memperoleh sahabat baru yang demikian cantik manis dan gagah perkasa. Diam-diam ia membandingkan Kui Eng dengan Lian Hang dan biarpun hatinya lebih condong kepada sahabat lamanya itu, namun harus diakuinya bahwa teman barunya ini pun amat menarik dan mengagumkan. Cikong, sungguh aku minta maaf kepadamu atas peristiwa tadi. Aku tidak berniat buruk sama sekali dan aku lupa diri. Kui Eng tersenyum lebar melihat wajah pemuda itu menjadi merah sekali. Tentu saja engkau tidak berniat buruk dan perbuatanmu itu pun tidak buruk, bahkan manis sekali, Dayana. Engkau tidak perlu minta maaf karena Cikong tentu senang juga dengan perbuatanmu tadi, tentu saja Kui Eng berkata demikian untuk menggoda sehingga wajah pemuda itu menjadi semakin merah. Sudahlah, Dayana, Cikong berkata dengan halus dan dia pun merasa dekat dengan gadis bulai ini karena selain pandai sekali berbahasa daerah, juga gadis ini amat akrab, menyebut namanya dan nama Kui Eng begitu saja sehingga mereka segera menjadi akrab dan dapat bercakap-cakap tanpa sungkan-sungkan lagi. Segala yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan untuk mengganggu orang lain adalah tidak salah. Perbuatanmu itu kau lakukan karena kebiasaan kereh hidup di negeri dan bangsamu. Akan tetapi di sini, perbuatan itu bisa dianggap tidak sopan, dan amat mengejutkan orang yang melihatnya, aku tahu. Tapi ketika aku melihatmu di sana, sungguh aku menjadi lupa diri dan hanya menurutkan kegembiraan hati saja. Salahmu sih, dahulu itu kenapa engkau pergi begitu saja tanpa pamit? Coba kau bayangkan, Kui Eng, dia baru saja menyelamatkannya waku dari ancaman maut, akan tetapi dia terus pergi tanpa pamit. Hati siapa takkan merasa menyesal. Maka begitu bertemu, aku begitu gembira sampai lupa diri, tentu saja, Jayana, kata Kui Eng. Engkau tahu siapa Tan Cikong? Biarpun namanya saja cucu murid Lociampu Siau Bin Hud, akan tetapi dia adalah muridnya, murid tunggal yang memiliki kepandayan tinggi. Dia seorang pendekar Siau Lim Pai dan seorang pendekar besar memang selalu bertindak tanpa pamrih. Satu-satunya yang mendorong perbuatannya hanyalah menentang kejahatan, melindungi yang lemah, dan membela kebenaran dan keadilan. Setelah menyelamatkanmu, berarti tugasnya selesai dan perlu apa dia menanti balasan atau ucapan terima kasih. Begitukah tanda tanya Dayana memandang kepada Cikong dan matanya yang biru lebar itu terbelalak penuh kagum. Mula-mula Cikong balas memandang, akan tetapi melihat betapa macu biru amat indah dan lebar bening itu menatapnya seperti itu, dia tidak berani lama-lama memandang. Sekarang dia mulai merasakan keindahan dan kecantikan wajah gadis bulai ini. Wah, kalau begitu para pendekar di sini lebih hebat daripada para ksatria dalam dongeng rakyat di negeriku bagaimana dengan pahlawan-pahlawan dan ksatria-ksatria di negerimu mereka juga pembela kebenaran dan keadilan, akan tetapi mereka masih ingin memperoleh pahala, terutama sekali memperoleh hadiah gelar dan putri, ia kembali memandang wajah pemuda itu. Jadi para pendekar di sini yang selalu siap menyumbangkan tenaga dengan taruhan nyawa untuk membela kebenaran dan keadilan, selalu tidak pernah menerima balas jasa apapun kui yang menggeleng kepala. Kalau menerima balas jasa itu namanya bukan pendekar, Jayana. Seperti Cikong ini, bukan hanya tak pernah menerima balas jasa, bahkan sering menerima air tuba sebagai balas air susu yang diberikan. Maksudmu dia menolong, akan tetapi yang ditolongnya membalasnya dengan kejahatan, ah, mana mungkin-mungkin saja. Pernah dia menyelamatkan seorang gadis yang terancam bahaya maut, akan tetapi gadis yang diselamatkan nyawanya itu, tidak berterima kasih malah menyerangnya dan hampir membunuhnya, kui yang tanda seru. Cikong mencoba untuk mencegah gadis itu melanjutkan. Akan tetapi kui yang tersenyum, dan berkata, menceritakan hal yang sebenarnya terjadi, tidak ada salahnya, ah, aku tidak percaya. Mana ada orang yang begitu jahat, diselamatkan nyawanya malah menyerang dan hampir membunuh penolongnya dan tidak berterima kasih. Tidak mungkin, mana ada orang seperti itu inilah orangnya, kata kui yang sambil menunjuk dada sendiri. Cikong ini pernah menolongku ketika aku dikepung pasukan pemerintah. Aku sudah terluka dan kehabisan tenaga dan jatuh pingsan ketika Cikong menolongku, membawa aku keluar dari kepungan dan menyelamatkan aku dari ancaman maut. Kalau tidak ada dia yang turun tangan, tentu aku sudah mati. Akan tetapi begitu siuman dari pingsan, aku lalu menyerangnya mati-matian. Ih, tanda seru Dayana berseru kaget dan mengerutkan alisnya. Jangan mudah dibohongi, Dayana, kata Cikong sambil tertawa. Kui yang melakukan serangan itu tanpa disadarinya. Ia mengira bahwa saya seorang musuh, maka ia menyerang mati-matian. Setelah ia tahu bahwa saya bukan musuh, kami lalu menjadi sahabat baik, Ah, kalau begitu aku mengerti. Aku tidak percaya orang seperti kau ini demikian jahatnya, membalas kebaikan dengan kejahatan. Kui yang, ia lalu memandang kepada Cikong dan sebuah pikiran membuat wajah gadis bulai ini berseri dan seperti biasa, ia langsung saja mengatakan apa yang dipikirkannya itu. Ah, kalian ini sungguh merupakan sepasang pendekar yang amat cocok. Cikong seorang pemuda tampan dan gagah perkasa berwatak halus dan budiman, sedangkan Kui yang adalah seorang gadis yang cantik manis dan lihai pula, mendengar ucapan yang sama sekali tak pernah mereka sangka dilontarkan begitu saja dari mulut Dayana. Cikong dan Kui yang saling pandang dan muka mereka mendadak menjadi kemarahan. Airh, kau ini ada-ada saja, Dayana. Mana mungkin aku disamakan dengan pendekar ini? Dia adalah murid dari Lociampu Syao Bin Hud, dia seorang pendekar muda yang perkasa dari Syao Lim Pai, sedangkan aku? Aku keturunan jahat, dan aku murid seorang datuk sesat yang biasa berkecimpung dalam dunia kejahatan. Dayana, kau seperti membandingkan aku sebagai seekor burung gagak dan dia sebagai seekor burung hong, Nona. Kui yang, jangan engkau berkata demikian, Cikong cepat membantah. Baik buruknya seseorang nampak dalam sepak terjang kehidupannya, bukan dari keturunan atau perguruannya, cocok Dayana berkata sambil tertawa. Aku sudah mendengar banyak dari Suci Lian Hang tentang empat racun dunia. Dan aku pun sekarang menjadi murid seorang di antara mereka. Akan tetapi, yang ku pelajari adalah ilmu silatnya, bukan perbuatan jahat. Tidak lama kemudian, muncul tiga orang kakek itu, mengajak murid-murid mereka melanjutkan perjalanan. Tiga orang kakek itu sudah bersepakat. Santok hendak melanjutkan usahanya mencari harta karun. T.E. Tok ingin menyampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan agar menghentikan usaha mereka merampas Giyok Liong Kiam dari tangan ke Anjit yang ternyata hanya merupakan benda palsu. Sedangkan Siao Bin Hood akan mengabarkan kepada para tokoh besar di dunia para pendekar agar segala permusuhan pribadi antara kaum persilatan dihentikan dulu sehingga seluruh kekuatan dapat dipersatukan untuk perjuangan. Mereka berjanji akan saling bertemu kembali kalau Santok sudah berhasil menemukan harta karun. Hati Cikong merasa berat harus berpisah dari Dayana dan Kui Eng, dua orang gadis yang amat menyenangkan hatinya itu. Di dalam perjalanannya mengikuti Siao Bin Hood kembali ke pusat Siao Lin Si, Cikong membayangkan wajah gadis-gadis yang pernah dijumpainya dan membanding-bandingkan mereka. Dan harus diakuinya bahwa mereka semua itu, Siao Lian Hong, Ciu Kui Eng, Tang Ki, bahkan juga Dayana, merupakan gadis-gadis pilihan yang selain memiliki kecantikan-kecantikan khas, juga mempunyai watak-watak yang aneh dan menarik. Dia sendiri tidak tahu apakah dia jatuh cinta kepada seorang di antara mereka. Dia tidak tahu bagaimana sih rasanya jatuh cinta itu. Akan tetapi harus diakuinya bahwa dia merasa suka, kagum dan senang bergaul dengan mereka semua dan kalau dia disuruh memilih siapa di antara mereka semua yang paling hebat, sukarlah agaknya bagi dia untuk menentukan. Siao Lian Hong seorang gadis yang cantik dengan sepasang matanya yang lebar dan bersinar-sinar bening dan tajam, dengan wajahnya yang bulat, pendiam, sederhana dan nampak jerdik dan gagah sekali. Ciu Kui Eng seorang gadis yang manis sekali, matanya tajam, mukanya lonjong dengan mulut yang manis sekali, galak, manja akan tetapi juga memiliki sikap dan wajah gagah perkasa. Sukar dikatakan siapa di antara keduanya itu, Lian Hong dan Kui Eng, memiliki bentuk tubuh yang lebih elok. Keduanya bertubuh padat, penuh, langsing dan berkulit mulus. Tengki atau kiki, jelita dan galak lucu, nakal manja, ditambah manis dengan tahilalat di pipinya, biarpun nampak galak dan nakal, namun hatinya lembut sekali juga gagah perkasa dan tinggangnya ramping bukan main, agaknya dapat dilingkari dengan jari-jari tangannya. Dan Dayana, wah, gadis ini memiliki kecantikan yang khas dan aneh. Matanya biru laut, rambutnya yang seperti benang emas, kulitnya yang putih kemerahan dengan bulu-bulu halus sekali, tubuhnya yang tinggi ramping, sikapnya yang terbuka, pendeknya, ada daya tarik yang amat kuat keluar dari diri gadis bule itu. Akan tetapi, lamunannya itu dibuyarkan oleh suara gurunya atau juga kakek gurunya yang berkata dengan nada suara lembut, Cikong, Engka sudah mendengar sendiri betapa Pim Cheng sudah berjanji untuk membagi tugas pekerjaan dengan para tokoh pempat racun dunia. Bagian tugas Pim Cheng adalah membujuk para pendekar di seluruh negara untuk menghentikan permusuhan pribadi dan mau bekerja sama dengan segala golongan, juga golongan sesat, untuk menyatukan tenaga untuk perjuangan. Pim Cheng sudah terlalu tua, Cikong, dan selain belum tentu Pim Cheng akan kuat untuk melaksanakan tugas berat itu, juga Pim Cheng ingin mengasuh dan bertapa lagi. Engkau wakililah Pim Cheng melaksanakan tugas itu, Pim Cheng akan bertapa di dalam buha maut di bukit belakang kuil yang sudah kau ketahui tempatnya. Setelah melaksanakan tugas itu selama satu tahun, engkau boleh datang memberi laporan kepada Pim Cheng, baik, Su Cong, Teo Chu akan mentaati perintah Su Cong, jawab Cikong dan kakek itu lalu meninggalkan dia untuk kembali ke Siaun Lim Si Pusat. Cikong sendiri, lalu berangkat meninggalkan kuil kecil itu untuk melaksanakan tugasnya yang baginya amat menyenangkan. Dia akan mengunjungi dan bertemu dengan tokoh-tokoh besar dunia Kang Ou, bukankah hal itu amat mengembirakan? Dengan penuh semangat, Cikong lalu berangkat. Kita tinggalkan dulu para tokoh yang sedang berusaha untuk memupuk kekuatan guna perjuangan itu dan mari kita melihat keadaan Gan Sengbu dan para pejuang yang berkumpul dan tinggal di sebuah dusun sebelah barat kanton. Mereka itu menyamar sebagai penghuni dusun, bekerja sebagai petani-petani biasa. Mereka berjuang dengan rahasia, kadang-kadang saja mereka menyelundup ke kota-kota dan menyerang markas-markas pasukan pemerintah penjajah. Gan Sengbu tinggal pula di antara mereka bersama istrinya, yaitu Sile. Suami istri muda ini, walaupun berlainan bangsa, berbeda kulit, namun ternyata mereka itu saling mencinta dengan murni. Sile yang mengagumi suaminya, kini sudah dapat menyelami kereh hidup para pejuang dan dianggapnya bahwa suami dan kawan-kawannya itu adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa, yang patut dihormati. Ia merasa kagum dan menghormati perjuangan suaminya dan para pejuang. Makin nampak olehnya betapa jahatnya politik yang dianggut oleh bangsanya sendiri, yang demi mengeduk keuntungan sebanyaknya, tidak segan-segan untuk meracuni sebuah bangsa dengan racun madat, bahkan kalau perlu menguasai dan menjajah negara dan tanah air bangsa lain. Cinta kasih yang dicurahkan oleh suami istri ini telah menghasilkan benih dalam kandungan Sile. Ia sudah mengandung tiga bulan dan hal ini bukan hanya menghirangkan suami istri muda itu, akan tetapi juga mendatangkan kegembiraan kepada para kawan seperjuangan karena mereka itu rata-rata sudah dapat menerima Sile sebagai seorang kawan, berkat sikap Sile yang amat baik dan juga setia kawan. Kebahagiaan hidup sederhana mereka itu agaknya tidak akan mengalami gangguan. Sama sekali Sengbu dan istrinya tidak sadar bahwa ada bayangan malapetaka semakin mendekati mereka. Bahaya ini datang dari Keanjit. Seperti diketahui, Keanjit merasa marah, kecewa dan penasaran sekali karena dia gagal menangkap Dayana. Apalagi ketika dia mendengar betapa anak buahnya yang hendak menangkap Sile, telah dihajar babak belur oleh Gansengbu, hatinya menjadi semakin panas. Dia tahu bahwa dirinya menjadi incaran para tokoh di seluruh Kengow yang ingin merampas Giyok Liong Kiam. Dia sendiri, sekian lamanya memiliki Giyok Liong Kiam akan tetapi belum juga mampu menemukan rahasia pusaka itu, rahasia yang sudah didengarnya bahwa pusaka itu menyembunyikan rahasia harta karun yang besar. Sudah dicobanya berbagai macam, namun senjata pusaka itu sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda menyimpan rahasia. Dan dia tahu bahwa dirinya diancam oleh banyak tokoh-tokoh besar yang liai, yang ingin sekali merampas pusaka itu. Dan dianggapnya berbahaya sekali baginya, di samping empat racun dunia, juga dua orang sutenya yang telah menguasai ilmu-ilmu yang pernah dipelarinya. Ong Siu Coan dan Gansengbu. Dua orang sute ini merupakan saingan yang cukup berat dan berbahaya, dan kalau mungkin harus segera disinkirkan dari muka bumi. Inilah sebabnya, ketika dia mendengar betapa anak buahnya dihajar oleh seorang pendekar bernama Gansengbu yang telah menikah dengan seorang gadis bule, dia menjadi marah akan tetapi juga girang. Dia telah menemukan di mana sembunyinya sutenya itu. Untuk menyerang ke dusun itu dia tidak berani. Dia maklum bahwa tentu Gansengbu yang terkenal sebagai seorang pejuang penentang pemerintah penjajah itu tidak sendirian di dusun itu, melainkan dengan kawan-kawan seperjuangan. Kalau tidak menyerbu, selain belum tentu akan dapat menang karena dia belum mengetahui kekuatan musuh, juga tentu Gansengbu akan lebih mudah melarikan diri. Dan dia memerlukan sutenya itu untuk dibunuhnya, dan dia pun merasa iri bahwa sutenya itu telah dipilih oleh seorang gadis bule yang katanya cantik sekali. Dia harus membunuh sutenya dan merampas wanita itu. Maka, kawan-kawan yang selain lihai ilmu silatnya, juga benaknya penuh dengan tipu muslihat itu lalu mengatur siasat. Dusun yang ditinggali para pejuang itu dapat dibilang merupakan dusun pejuang. Penduduk dusun yang tadinya bukan pejuang, begitu melihat keadaan para orang gagah itu, merasa tertarik dan bangkit semangat mereka, bahkan para mudanya lalu belajar ilmu silat dari para pendekar dan mereka ikut pula berjaga, bahkan banyak yang sudah ikut aktif kalau kelompok itu mengadakan serangan dan gengguan pada kesatuan-kesatuan tentara kerajaan. Mereka bertempur secara gerilia, menyerbu selagi lawan lemah dan melarikan diri berpencar dan lenyap ke hutan-hutan kalau musuh sudah mampu mengumpulkan kekuatan yang jumlahnya jauh lebih besar dari mereka. Bahkan di antara mereka sudah ada yang membawa-bawa senjata api, yang dapat mereka rampas dari orang-orang kulit putih atau para perwira kerajaan. Dan Silla berjasa dalam urusan senjata api ini. Ia banyak tahu tentang senjata ini dan ia melatih para pejuang Kero mempergunakan senjata api. Pada suatu hari, para pejuang sedang sibuk menggarap sawah. Kalau tidak berjuang, mereka itu bukan bermalas-malasan, melainkan bersama para petani menggarap sawah karena dari situlah mereka memperoleh ransum. Pagi-pagi itu, terdengar suara derap kaki kuda dan hal ini tidak aneh karena para pejuang itu pun mempunyai banyak kuda dan banyak penunggang kuda keluar masuk dusun itu. Akan tetapi, ketika para penghuni dusun itu melihat bahwa dua orang penunggang kuda yang bertubuh tegap dan bersikap gagah itu merupakan dua orang pria yang tidak mereka kenal, beberapa orang pemuda segera berlompatan dan sudah menghadang lalu mengurung dua orang penunggang kuda itu dengan pandang macam penuh curiga. Melihat diri mereka di kepung, dua orang laki-laki itu kelihatan gentar juga dan mereka cepat mengangkat tangan dan seorang di antara mereka berkata dengan suara lantang, Saudara-saudara, kami datang bukan dengan niat buruk. Kami datang sebagai utusan dari komandan pasukan Inggris di kanton mendengar ini, sudah tentu banyak mata melotot dan muka merah. Para patriot itu, walaupun tidak memusuhi orang-orang kulit putih secara langsung, namun di dalam hati mereka tidak suka kepada orang-orang kulit putih yang menyebar racun madat dan yang juga menduduki beberapa kota pelabuhan setelah perang madat yang berakhir dengan kekalahan pihak pemerintah Cheng yang lemah itu. Kalian matemat orang boleh tangkap saja bunuh saja dua orang penunggang kuda itu menjadi pucat dan seorang di antara mereka cepat mengeluarkan sebuah sampul panjang dan berteriak. Kami datang diutus untuk menyerahkan surat ini kepada Nona Sile Helwai. Tanda seru di sini tidak ada Nona Sile Helwai, yang ada ialah Nyonya Ganseng Bu. Jangan dengarkan ocehan mereka. Awas, mereka tentu matematu yang membawa pasukan di belakang mereka. Untung pada saat itu, saat yang gawat bagi dua orang utusan ini, muncul Sile yang cepat berseru, kawan-kawan tahan dulu. Coba berikan surat itu kepadaku. Akulah Sile Helwai dua orang itu nampak lega dan seorang di antara mereka turun, lalu menyerahkan surat bersampul panjang itu kepada Sile. Orang kedua masih duduk di atas kudanya, agaknya siap untuk segera melarikan diri kalau ada bahaya mengancam. Para pemuda dusun itu masih mengetung dan semua mata memandang kepada Sile. Kalau saja pada saat itu Sile memberi aba-aba untuk menyerang, tentu dua orang utusan itu akan dikeroyok dan dibunuh di saat itu juga. Sile tidak mau bertindak sembrono. Dilihatnya dulu sampul itu dengan teliti dan melihat sampul tercetak dengan alamat Kapten Charles Elliott sebagai pengirimnya, diam-diam ia merasa terkejut. Namanya, Sile Helwai, juga tercetak rapi dan surat itu jelas bukan surat palsu. Dengan hati-hati lalu dibukanya sampul surat dan sebelum membaca isinya, ia pun meneliti cap kebesaran Kapten Charles Elliott. Kembali asli, apalagi isi surat dalam bahasa Inggris yang rapi itu menghapus semua kecurigaannya. Memang jelaslah bahwa surat ini datang dari Kapten itu merupakan surat resmi. Dan begitu ia membaca isinya, wajahnya berseri dan semua pemuda yang sejak tadi mengamati itu, merasa lega. Kawan-kawan, dua orang ini memang utusan dari Kapten Charles Elliott dan surat ini benar ditujukan kepadaku. Mendengar ucapan itu, semua orang bubaran, hanya ada beberapa orang menjaga dari jauh saja dengan sikap melindungi Sile dan beberapa orang lagi oleh Sile dimintai tolong untuk memanggil suaminya yang sedang bekerja di ladang. Kemudian Sile mempersilahkan dua orang utusan itu untuk memasuki rumahnya dan dipersilahkan duduk sambil menanti datangnya Gansen Bu. Mendengar berita bahwa ada dua orang utusan dari Komandan Pasukan Kulit Putih datang mengantarkan surat untuk istrinya, Gansen Bu menjadi khawatir bukan main dan cepat dia berlari pulang tanpa mencuci kaki tangannya yang masih berlepotan lumpur. Dengan ilmu berlari cepat dia langsung saja pulang ke rumahnya dan memandang dengan mata penuh selidik ketika melihat dua orang laki-laki tinggi tegap sudah duduk di dalam rumahnya. Melihat kekhawatiran suaminya, Sile lalu menyongsong dan menggandeng tangannya, lalu memperlihatkan surat itu. Aku menerima surat penting dari Kapten Charles Silead, katanya dengan halus dan tersenyum ramah untuk menghilangkan kekhawatiran suaminya. Melihat sikap istrinya, memang hati sengbu menjadi agak lega dan dia membalas penghormatan dua orang utusan itu dengan dingin saja. Pernah dia menghajar sekelompok pasukan harimau terbang yang menyamar sebagai orang biasa dan dia pun curiga apakah dua orang ini bukan anggauta pasukan itu. Dugaannya memang tepat. Dua orang itu memang merupakan dua orang anggauta pasukan harimau terbang golongan atas yang dipercaya oleh Kuan Jit untuk mengantarkan surat dari Kapten Charles Silead itu dan memang inilah siasat yang diatur Kuan Jit. Dua orang anggauta harimau terbang itu, walaupun belum pernah merasakan sendiri kelihayan gan sengbu, namun mereka berdua sudah mendengar dari teman-teman mereka, apalagi mereka mendengar bahwa orang muda yang tinggi besar dan gagah perkasa ini adalah sute dari pimpinan mereka, tentu saja mereka merasa jerih bukan main. Apa maksudmu dia mengirim surat padamu tanya sengbu, seperti biasa suaranya ramah dan halus kepada istrinya, akan tetapi alisnya tetap berkerut karena dia merasa tidak enak hatinya. Istrinya tersenyum, maklum akan kecurigaan suaminya terhadap bangsanya. Baikku terjemahkan untukmu, ia lalu membaca surat itu, sudah diterjemahkannya dengan baik sekali. Ternyata isi surat itu hanya pemberitahuan kepada Nona Silla Helwai bahwa pemerintah Inggris menganggap M.R. Helwai dan istrinya yang gugur dalam keributan perang madat itu sebagai pahlawan-pahlawan dan kini pemerintah mengambil keputusan untuk minta pertimbangan Silla, apakah kuburan orang tuanya itu akan dipindahkan ke Inggris, ataukah dimakamkan kembali secara kehormatan militer. Dan untuk itu, diminta kehadiran Silla ke markas pasukan Inggris di kapal, di pantai kanton. Dengan alis berkerut ganseng bu bertanya, Istriku, setelah engkau menerima surat seperti itu, lalu bagaimana niatmu Silla? Tersenyum, masih maklum bahwa suaminya tetap saja berkhawatir. Tentu saja aku harus datang dan menghadiri upacara itu. Aku akan minta agar makam orang tuaku dikubur di sini saja agar mudah bagiku untuk sewaktu-waktu berziarah, perlu benarkah engkau menghadiri? Bagaimana kalau engkau membalas surat saja menyatakan keinginanmu itu Silla merangkul suaminya, tidak peduli di situ ada dua orang utusan yang memandang mereka dan mencium lembut pipi suaminya. Sengbu tidak merasa canggung karena memang sudah biasa memperoleh perlakuan seperti itu dari istrinya yang amat bebas memperlihatkan kasih sayangnya. Sengbu, pemindahan kerangka orang tuaku amatlah penting, bukan? Aku harus menghadirinya sendiri, kalau tidak aku akan selalu merasa menyesal kelak. Jangan khawatir, Kapten Charles Elliott tidak akan berani menggangguku. Aku adalah warga negara Inggris dan berhak penuh untuk menentukan kemauanku sendiri. Harap jangan khawatir, tidak ada yang akan berani mengganggu diriku. Sengbu masih mengeritkan alisnya, menoleh kepada dua orang utusan itu dengan sinar matu mencorong sehingga dua orang itu menundukan muka dengan sikap cerih. Mereka merasa gentar melihat sinar matu yang mencorong dari pendekar itu. Kapan engkau akan pergi ke kanton? Akhirnya Sengbu bertanya, tidak mempunyai alasan lagi untuk mencegah kepergian istrinya. Aku rasa sekarang juga, Sengbu. Hari masih pagi dan aku akan pergi bersama mereka ini. Engkau tidak keberatan, bukan Sengbu memandang ragu. Kemudian berkata dengan suara penuh kepastian, Sela, aku tidak keberatan karena memang perlu sekali engkau menghadiri urusan itu, akan tetapi aku akan mengawalmu ke sana. Sengbu tanda seru Sela membelalakan matanya. Suaminya adalah seorang pejuang dan tentu saja amat berbahaya bagi Sengbu untuk muncul di dalam kota kanton di mana selain banyak terdapat pasukan kulit putih, juga terdapat pasukan pemerintah yang tentu akan menangkapnya karena nama Sengbu sudah dikenal sebagai pemerontak. Sengbu tersenyum dan merangkul istrinya, mencubit dagunya dengan mesra sambil berkata, jangan khawatir. Kalau mereka tidak mengganggumu, tentu mereka tidak akan menggangguku pula. Selain itu, apakah engkau tidak percaya kepadaku bahwa aku dapat membela dan melindungi diriku sendiri, termasuk dirimu tapi itu berbahaya sekali, Sengbu tidak kalah besarnya dengan bahaya yang mengancamu. Sile, kita pergi berdua atau kita tidak pergi sama sekali, Sile mengenal kekerasan hati suaminya. Ia berpikir bahwa di markas Inggris, ia akan mampu melindungi suaminya. Tak seorang pun di sana akan berani mengganggu Sengbu yang sudah menjadi suaminya, ayah dari calon anak mereka. Kapten Charles Elliott adalah seorang gentleman tulen, tidak mungkin mau bertindak curang. Maka ia pun mengangguk. Baiklah, mari kita pergi bersama, mereka lalu berkemas. Kawan-kawan seperjuangan Sengbu banyak yang merasa cemas, mengkhawatirkan keselamatan mereka yang akan pergi ke kanton. Akan tetapi setelah Sile mengemukakan pendapatnya, mereka pun merasa lega dan hanya memesan kepada Sengbu agar berhati-hati. Suami istri ini menunggang kuda dan diiringkan oleh dua orang utusan itu, menuju ke kanton. Perjalanan itu berlangsung dengan selamat dan menjelang senja, mereka memasuki kanton. Benar saja, tidak ada gangguan dan merekap pun langsung menuju ke pantai di mana terdapat beberapa buah kapal Inggris yang besar dan diperlengkapi meriam-meriam besar. Banyak nampak serdadu-serdadu Inggris di pantai hilir mudik, dan banyak pula matu yang menatap ke arah Sile dengan sikap kurang ajar. Akan tetapi hal seperti ini sudah biasa dihadapi Sile, maka ia pun pura-pura tidak melihat saja dan bersama suaminya lalu dibawa ke atas sebuah perahu yang membawa mereka langsung ke sebuah kapal besar yang tidak dapat menepi dan melepas jangkar agak jauh di tengah lautan. Kapten Charles Elliott sendiri setelah diberitahu, lalu keluar menyambut kedatangan Sile dan sembuh. Kapten ini menyambut Sile dengan wajah berseri, menjabat tangan Sile dengan erat dan berkata dengan girang, sungguh bahagia sekali melihat engkau dalam keadaan sehat dan selamat. Nona Sile Helwai. Berbulan-bulan lamanya kami dibuat gelalisah oleh berita tentang dirimu. Selamat datang di kapal kami Sile menyambut tuluran tangan itu dan berkata dengan lembut dan ramah namun suaranya tegas. Kapten, saya bukan lagi Nona Sile Helwai melainkan nyonya dan sembuh, dan inilah suami saya. Sile memperkenalkan suaminya dengan maksud agar kapten itu menyambut suaminya sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kapten itu hanya menoleh dan memandang kepada gansengmu sejenak. Seorang pemuda bertubuh tegap, berpakaian seperti petani sederhana, masih lebih sederhana daripada kulit-kulit pelabuhan, bagaimana dia sudi menyambutnya seperti seorang tamu. Dia diam saja dan kembali memandang kepada Sile. Nona Helwai, mari kita bicara di kantorku. Kita harus merundingkan urusan pemindahan makam orang tuamu itu dengan para pejabat lain. Mari, silahkan dan dengan sopan sekali kapten itu memberikan lengannya untuk digandeng Sile. Tentu saja Sile memandang ragu. Kapten, saya hanya mau bicara kalau disertai suamiku. Ahaha, mana mungkin itu, Nona? Urusan ini adalah urusan intern, urusan dalam di antara bangsa kita sendiri dan amat penting. Biarlah dia menanti di sini dulu, nanti kalau rapat yang kita adakan sudah selesai, engkau boleh datang kembali menjemputnya di sini. Aku akan merasa canggung, tidak enak dan akan menjadi buah tertawaan Dan kalau dia diajak memasuki ruangan perundingan, Sile masih ragu-ragu, akan tetapi sengguh merasa tidak enak sendiri. Dia dapat mengerti alasan-alasan yang diajukan oleh kapten itu, maka dia pun berkata, Sile, pergilah, biar aku menanti di sini. Terpaksa Sile menggandeng lengan kapten Charles Elliott yang mengajaknya menuju ke ruangan luas di ujung kapal di mana telah menanti beberapa orang yang pakaiannya gemerlapan, yaitu orang-orang berpangkat dari pasukan armada Inggris yang berada di situ. Semua orang bangkit berdiri dan memberi hormat ketika Sile masuk dan wanita ini yang sudah hampir satu tahun hidup di antara orang-orang dusun sederhana, merasa betapa ganjil dan anehnya sikap sopan santun dan hormat seperti itu yang kini nampak seolah-olah merupakan sikap dibuat-buat saja. Mereka lalu mengambil tempat duduk dan mulailah mereka merundingkan urusan pemakaman kembali jenazah keluarga Helwai yang dianggap gugur sebagai pahlawan. Pahlawan sungguh merupakan suatu sebutan yang muluk dan terhormat, bahkan mungkin diidamkan oleh semua orang. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang disebut pahlawan, atau setidaknya menjadi keluarga pahlawan? Seorang pahlawan adalah seorang yang sudah dianggap berjasa untuk negara dan bangsa, seorang yang perbuatannya patut dijadikan teladan dan dihormati semua orang, dari pembesar yang paling tinggi sampai rakyat yang paling rendah. Akan tetapi, apa dan siapakah sesungguhnya pahlawan? Pahlawan hanyalah seorang yang dianggap menonjol dan berjasa bagi suatu pihak, suatu golongan, suatu kelompok, atau suatu bangsa. Seorang yang dianggap pahlawan besar bagi suatu bangsa, belum tentu dianggap pahlawan pula oleh bangsa lain, apalagi kalau bangsa lain ini kebetulan menjadi lawan bangsa yang pertama. Pahlawan dari suatu bangsa mungkin akan dianggap penjahat besar oleh bangsa yang menjadi musuhnya. Dan bukankah pahlawan itu hanya merupakan suatu sebutan saja, yang diberikan untuk merangsang semangat semua orang yang tenaganya dibutuhkan untuk suatu perjuangan? Setelah meninggal dunia, makamnya lalu dibikin bagus, dihormati setahun sekali hanya untuk waktu beberapa menit saja, kemudian ditinggalkan dan dilupakan lagi, bersunyi sepi terlupakan di antara kuburan-kuburan lain. Atau keluarganya mungkin akan menerima sekedar sumbangan. Bukankah semua ini hanya merupakan semacam piala atau medali saja bagi orang untuk merangsang orang-orang lain? Dan orang yang berjuang demi mencari sebutan pahlawan atau keuntungan lain, baik keuntungan benda atau batin, kiranya hanya orang-orang pengejar keuntungan saja namanya. Seorang pahlawan yang sesungguhnya pahlawan adalah orang yang melakukan sesuatu demi pengabdiannya akan sesuatu yang diagungkan, dimuliakan, tanpa mengharapkan jasa. Berjuta pahlawan di dunia ini, yaitu mereka yang meninggalkan harta benda, keluarga, untuk berjuang membedala negara dan bangsa, tanpa pamrih, kemudian gugur tanpa ada yang mengenalnya. Mati begitu saja, tidak diberi cap pahlawan, tidak dihormati setiap tahun beberapa menit lamanya, tidak memperoleh tunjangan terhadap keluarganya yang ditinggalkan. Mereka itulah pahlawan dalam arti yang seluas-luasnya. Semoga damai abadilah bagi mereka itu. Setelah mengikuti kepergian istrinya bersama Kapten Charles Elliott sampai mereka lenyap di dalam ruangan kamar di ujung kapal, barulah sengguh sadar bahwa dia tidak berdiri sendiri saja. Di sekelilingnya telah berkerungun banyak orang dan ketika dia menoleh karena ada sesuatu di belakangnya yang menarik perhatiannya, dia tertegun karena dia telah berhadapan dengan kuanjit. Dia masih ingat benar wajah orang ini, orang tinggi kurus memakai jubah kebesaran berwarna hitam, dengan sepasang matanya yang seperti mati kucing, dengan wajahnya yang membayangkan kekejaman dan kelicikan. Hanya kini, orang yang pernah dijumpainya satu kali ketika orang ini datang di puncak Taiyum San dan mencoba kepandainya dan kepandain Ong Siu Choan, kemudian orang ini mencuri pusaka Gio Kliong Kiam, telah berubah pakaiannya. Mengenakan jubah seorang pembesar, dan kepalanya juga memakai kopiah atau topi batok seperti topi yang biasa dipakai oleh seorang pembesar mancu, rambutnya dikunci tebal dan ujungnya diikat pita kuning, sikapnya congkak sekali. Dan beberapa orang yang berada di dekatnya adalah beberapa orang opsir dan prajurit bulai dan juga beberapa orang yang mengenakan pakaian pasukan harimau terbang. Sengbu sudah dikurung. Menghadapi ancaman ini, Sengbu sudah siap siaga dan melihat pemuda itu memasang kuda-kuda, koanjit menyeringai. Huh, bocah sombong, apakah engkau masih ingat padaku Sengbu marah sekali? Siapa tidak ingat padamu? Sekali saja melihat seorang murid murtad, seorang maling dan seorang pengkhianat yang curang, selamanya aku takkan lupa tentu saja koanjit marah sekali mendengar dirinya dimaki di depan banyak orang. Dia segera meneriakan aba-aba kepada para prajurit kulit putih, tangkap orang ini Sengbu hendak memberontak, akan tetapi beberapa orang prajurit kulit putih sudah mendorongkan pistol ke dadanya. Sengbu maklum bahwa kalau dia melawan dengan nekat, selain dia harus menghadapi koanjit yang liai, juga harus menghadapi senjata api yang tak boleh dipandang ringan. Apalagi istrinya masih berada di situ, maka dia tidak melawan. Bahkan dia tidak melawan ketika seorang serdadu Inggris yang bertubuh tegap dan berkumis menelikung kedua lengannya ke belakang dan memasang belenggu. Dia hanya memandang kepada koanjit dengan metel berapi. Koanjit, dengan alasan apa engkau menangkapku? Aku datang mengantar istriku yang diundang sebagai tamu oleh Kapten Elliot. Koanjit tertawa menyeringai dan menekan tangan kirinya di atas langkan besi di tengah kapal itu. Hehehe, tentu saja. Nona Sile Helwai memang menjadi seorang tamu terhormat. Akan tetapi engkau ini siapa? Engkau seorang pemberontak, engkau seorang penjahat yang suka memusuhi golongan dan pasukan Inggris bohong. Sitnah, aku datang mengantar istriku, Sile Engkau mematamatai kapal ini. Hayo jebloskan dia ke dalam kamar tahananku di bawah sengguh maklum akan datangnya bahaya maka dia pun cepat menggerakkan hikangnya dan berteriak, seilah A.A.A. tanda seru akan tetapi pada saat itu, Koanjit sudah menotoknya sehingga pendekar itu menjadi lemas tak berdaya lagi, tak mampu melawan ketika dia diseret masuk ke tempat tahanan di bagian bawah kapal. Biarpun demikian, teriakan yang mengandung hitam amat kuatnya itu telah menembus dinding tebal dan terdengar oleh Sile. Tentu saja wanita ini terkejut dan bangkit dari kursinya. Tadi ia asyik membicarakan tentang pemindahan kerangka ayah ibunya dan ia mengajukan permohonan agar kerangka itu dikubur di daerah kanton saja, Jangan dibawa pulang ke Inggris. Juga Kapten Charles Elliot dan yang lain-lain bangkit berdiri ketika mendengar pekik yang nyaring memanggil nama Sile itu. Tentu saja Kapten itu sudah dapat menduga apa yang terjadi, akan tetapi dia pura-pura berkata kepada Sile, akan kulihat apa yang terjadi di sana, yang berteriak tadi suamiku kata Sile, juga mengikuti Kapten yang sudah berlari keluar. Kapten Elliot dan Sile, juga beberapa orang pejabat yang tadi ikut rapat, mendengar keterangan dari beberapa orang penjaga bahwa teriakan tadi memang teriakan gansengmu yang ditangkap dengan tuduhan sebagai penjahat dan pemerontak. Suamiku ditangkap? Kurang ajar. Siapa yang menangkapnya? Kapten, apa artinya semua ini bentak Sile dengan metel, terbelalak lebar dan marah sekali. Kapten itu memegang lengan wanita itu. Tenang dan bersabarlah, Nona Sile yang menangkap adalah perwirakaan, kepala dari pasukan harimau terbang. Memang dia bertugas menjaga keamanan dan melakukan pembersihan terhadap penjahat-penjahat dan pemberontak-pemberontak dan agaknya dia mengenal suamimu sebagai seorang di antara pemberontak, maka lalu ditangkapnya, akan tetapi, suamiku hanya melawan pemerintah mancu. Dia bukan penjahat dan harus diingat pula bahwa dia datang untuk mengantar aku. Dia seorang tamu yang harus dihormati, bukan ditangkap. Kapten, aku protes. Suamiku harus dibebaskan sekarang juga tenanglah, tenanglah. Aku yang menanggung bahwa kalau memang suamimu tidak bersalah, dia akan segera dibebaskan. Sekarang, biarlah dia mengalami pemeriksaan dari Komandan Koan. Dia tidak akan dia apa-apakan, hanya ditanyai tentang penjahat-penjahat yang sudah banyak membunuh orang-orang kita dan yang sudah banyak membajak kapal-kapal kita pula. Tidak patutkah dia ditanyai kalau memang dia dicurigat tapi dia suamiku benar, akan tetapi dalam urusan ini tidak dipandang siapa saja, nona haluai. Bahkan aku sendiri, kalau mencurigakan, bisa saja ditangkap dan diinterogasi. Sabarlah dan tinggallah di sini selama satu-dua hari sampai selesai pemeriksaan terhadap Gansengbu, karena dibujuk dan tidak berdaya membantah lagi, terpaksa sila bersabar dan menanti, walaupun hatinya tidak karuan rasanya. Tak seorang pun di antara mereka itu berani mengganggunya atau kurang ajar kepadanya. Akan tetapi hatinya penuh kekhawatiran terhadap suaminya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa semua itu adalah hasil siasat yang sudah diatur sebelumnya oleh Koan Jit. Koan Jit tidak berani menyerbu ke dusun di mana Sengbu tinggal karena maklum betapa kuatnya dusun yang penuh dengan para patriot itu. Dia menghendaki Sengbu, sutenya itu yang tahu akan Giyok Liong Kiam dan tahu pula akan pengkhianatannya terhadap Tian Tok, guru mereka. Dia harus mampu menundukan Sengbu, kalau mungkin harus dibujuk atau dipaksa untuk membantunya agar kedudukannya menjadi semakin kuat. Akan tetapi kalau tidak mau dan pemuda itu berkeras, dia akan membunuhnya. Dan ternyata siasatnya itu berjalan sesuai dengan rencananya. Sengbu dan Sengbu datang seperti dua ekor kambing yang dituntun ke dalam ruang jagal. Tentu saja siasatnya ini tidak diketahui pula oleh Kapten Charles Elliott. Kapten itu menganggap bahwa usul Koan Jit untuk mengundang Sengbu untuk membicarakan tentang pemakaman kembali keluarga Helwai itu sebagai hal yang sudah sepatutnya. Dia sama sekali tidak mengira bahwa dibalik usul yang kelihatan baik sekali itu tersembunyi pamrih demi kepentingan pribadi Koan Jit. Sampai di sini dulu kisah pedang naga Kemala Jilit ini. Untuk kisah Jilit selanjutnya silahkan beli bukunya. Terima kasih. Sampai jumpa.